Intro Halo para penonton setia sinetron aku mencintaimu karena Allah Tentu berjumpa kembali masih bersama saya Yang dimana setiap harinya saya akan sedikit mengulas dan akan memberikan seputar prediksian sinetron aku mencintaimu karena Allah Yang akan tayang di episode selanjutnya Di adegan selanjutnya setelah Radi bebas dari penjara Rani mempunyai satu rencana untuk mengembalikan semua keadaan yang telah menimpa dirinya bersama Renata Sinetron aku mencintaimu karena Allah tentunya semakin seru dan semakin menegakkan Dimana setelah Rani beserta Renata menjadi tersangka di dalam penyebab penculikan yang dialami oleh Dias Namun kali ini Renata yang selalu mencari cara agar supaya bisa membebaskan Rani di dalam penjara Maka Renata akan menyewa pengacara ataupun layar hebat Dimana anak yang ada di dalam kandungan Rani itu bakal menjadi senjata untuk Rani agar bisa bebas dari penjara Lalu pada akhirnya setelah bebas Rani pun akan memberitahukan kepada semua orang termasuk Raja dan Pak Irwandi Dan Rani pun akan membongkar jika anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah anak Rama yaitu kakak dari Raja Di sini tentunya Pak Irwandi pun akan mengalami kambuh lagi penyakitnya Dan di sini Raja dan Arshi akan segera membawa Pak Irwandi untuk kedua kalinya ke rumah sakit Lalu bagaimana dengan kondisi Pak Irwandi? Setelah mengetahui hal itu tentunya Pak Irwandi dan Raja tidak begitu percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rani Namun di satu lain kali ini Rani akan membawa bukti tentang tes kehamilan Jika anak yang ada di dalam kandungan Rani itu adalah anak Rama Di sisi lain di mana Iqbal akan memberanikan diri dan meminta izin kepada Budahlia Jika dirinya akan melamar Dias Bahkan dari itu Dias yang sama-sama mempunyai perasaan kepada Iqbal jika Dias pun mencintai Iqbal Selain keromantisan tentang hubungan yang kali ini akan dijalani oleh Iqbal dan Dias Di mana Pak Irwandi akan kembali ke rumah sakit Setelah mengetahui semua dan rahasia anak yang ada di dalam kandungan Rani Jika anak itu adalah anak Rama Tentunya semakin seru dan semakin menegangkan untuk kita bahas dan kita saksikan Di adegan selanjutnya di mana Raja akan mempertahankan agar supaya Rani tetap di penjara Namun kali ini Raja dengan bantuan Iqbal Raja pun tidak berhasil mempertahankannya Dan pada akhirnya Rani bisa dibebaskan oleh Renata dari penjara itu Dimas mengancam kepada Renata Setelah mengetahui jika Rani sudah bebas di dalam penjara Maka Dimas akan menyeret Renata beserta Rani dan pada awalnya di mana Dimas dan Jack Mengatakan jika dirinya akan menyeret Renata dan Rani dalam jangka waktu satu minggu Jika Renata tidak bisa membebaskan Jack di dalam penjara Dan pada akhirnya Renata pun gagal dan tak bisa menepati janji tersebut Pada akhirnya di mana Jack akan memberitahukan kepada kepolisian Jika penyebab ataupun dalang dari penculikan Dias itu adalah Rani Maka dari itu Rani kembali lagi ditangkap polisi setelah Jack siap menjadi bukti Ataupun menjadi saksi tentang apa yang telah dilakukan oleh Rani beserta Renata